Indonesia, negeri dengan sejuta pesona alam adalah untayan permatanan indah, keragaman aneka hayati, dan satwa adalah penghuninya. Dari ribuan flora endemik Indonesia, anggrek adalah salah satunya. Keindahan warna spesies flora yang satu ini menjadi primadona bagi pecinta tanaman. Anggrek juga memiliki ratusan, bahkan mungkin ribuan spesies. Berdasarkan jenisnya, secara garis besar, anggrek terbagi menjadi dua, yaitu anggrek spesies murni serta anggrek hybrid atau persilangan. Selain dimaksudkan untuk mencari warna yang unik, hybrid ditujukan untuk mencari bibit unggul yang mampu beradaptasi. Anggrek merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar. Meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika. Kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epivit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Anggrek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap musim dingin. Organ-organnya yang cenderung tebal dan berdaging atau sukulen membuatnya tahan menghadapi tekanan ketersediaan air. Anggrek epivit dapat hidup dari embun dan udara lembab. Ini adalah Bukit Turgo yang merupakan bagian lereng Gunung Merapi. Di sini terdapat sejumlah spesies anggrek lokal. Salah satunya adalah Vanda Tricolor. Dari lima spesies Vanda di area lereng Merapi, Vanda Tricolor memiliki warna yang kompleks. Itulah kenapa ia menjadi salah satu favorit bagi para pecinta tanaman hias, khususnya anggrek. Musimin pria berusia 65 tahun ini sudah puluhan tahun berkomitmen untuk melestarikan sejumlah flora khas dari lereng Merapi. Salah satunya adalah tanaman anggrek. Berawal dari kekagumannya terhadap kecantikan warna anggrek, hingga kini ia terus mengembangkan di kebun miliknya yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya yaitu di area Bukit Turgo. Erupsi Merapi beberapa tahun silam juga menjadi kekhawatiran musimin akan hilangnya spesies ini. Kecintaannya dalam merawat anggrek nampaknya juga membuahkan hasil. Sejumlah komunitas pecinta anggrek memberikan dukungan dengan apa yang dia lakukan. Itu pasca erupsi tahun 94, itu yang mana sekitar 1 kilo dari tempat kami ini benar-benar luluh lantah karena peristiwa erupsi 94. Dan diperparah dengan kebakaran tahun 2001. Di situlah kami di tahun 96 mulai mengumpulkan sisa-sisa keluarga orsodasa yang masih bisa kami temukan. Itu berkisar tujuh spesies. Kemudian berjalannya waktu, kami dekat informasi, terutama di pasca erupsi 2010, tahun 2011, bahwa di Merapi ada sekitar 90 spesies arsodasa. Dari situlah kami mulai semangat untuk mengumpulkan dan menemukan berbagai spesies yang ada di Merapi dari 90 spesies tadi. Alhamdulillah dengan perjalannya waktu, dengan niat dan semangat yang ada, kami 90 spesies itu telah menemukan di habitat. Kemudian berlanjut ini tahun 2022 akhir, ini total yang telah kami temukan di habitat untuk orsodasa lokal Merapi ada 113 spesies. Dari situlah kami mulai mengkoleksi dan yang mungkin bisa kami budidayakan, mulai kami budidayakan dari spesies-spesies lokal Merapi yang bisa kami temukan. Tahun 2022 sudah teridentifikasi 113 spesies anggrek Merapi. Cryptostellus javanica adalah spesies yang terakhir kali ditemukan. Vanda tricolor Merapi adalah spesies anggrek yang memiliki warna paling sempurna. Vanda tricolor Merapi sendiri memiliki lima varian. Secara visual, Vanda tricolor ini memiliki warna dasar putih dengan bercak ungu dan merah marun. Bunga Vanda suavis atau Vanda tricolor berbentuk seperti laba-laba dengan tiga warna dominan dalam satu kelopak yaitu putih, trotol merah kecoklatan, dan ungu. Untuk upaya pelestarian kami, mungkin kami karena niat kami adalah konservasi. Itu suatu spesies yang di Merapi itu ada, dulu pernah ada, itu bagaimana upaya untuk kembali ke habitat. Dengan titik atau lokasi yang kami prediksi di situ, wilayah itu aman dari berbagai peristiwa alam yang pernah terjadi. Tentang dulunya, itu kekuasaan yang mahkuasa kami kurang tahu, tapi berbagai peristiwa alam, baik itu erupsi maupun kebakaran, di tempat itu tetap terjaga keamanannya. Itu kami di sini ada suatu program untuk pelestarian itu, ada yang kami istilahkan dengan cara adopsi, kemudian akhir-akhir ini untuk mempercepat pengembalian spesies itu ke habitat, kami tidak dengan cara adopsi. Itu dengan cara orang itu membeli dengan harga yang rendah, tapi tidak dibawa pulang, dikembalikan ke habitat. Cuma bedanya fasilitas, kalau adopsi itu mungkin ada suatu tisert, ada servitikat adopsi, kemudian ada seperti souvenir, dan ada perawatan juga yang kami bertanggung jawabkan. Dalam satu tahun, Fanda Tricolor biasanya hanya berbunga dua kali, yaitu di bulan Maret, April, dan September, Oktober. Anggrek adalah satu dari ribuan jenis tanaman endemik di Indonesia. Keberadaannya adalah sebuah identitas dan sudah seyogianya kita menjaga keberlangsungan habitatnya. Ini bukan semata mengagumi, namun juga menjaganya agar tidak hilang apalagi rusak, karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Suatu impian dan harapan, kalau mungkin kami ada legalitas dari pihak pengelola Taman Nasional di wilayah Taman Nasional, di hutan, itu yang pernah beberapa tahun, sejak tahun 2015, kami melakukan upaya konservasi orsidase di situ. Di wilayah itu berbagai tumbuhan merapi, baik itu orsidase, goya, disidia, lipstick, mungkin paku-pakuan, mungkin ada jenis bambu lokal. Itu di wilayah itu yang mungkin belum ada, tapi bisa hidup di tempat itu, kami mengupayakan dengan keluasan 5 hektare, itu merupakan sewendonya tumbuhan merapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!